Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat nyisi Conan oke sobat ini untuk pesticida yang saya bikin ya kemarin pesticida buatan saya sendiri dan ini untuk biayanya sangat murah sekali karena untuk bahan-bahannya ini sangat murah ya pertama yang utama itu adalah obat nyamuk bakar saya memakai tiga ini ya tiga keping tiga keping yang lingkaran itu dan yang kedua bawang putih yang saya sudah haluskan dan saya ambil airnya dan lalu saya juga tidak lupa menambahkan karena itu dua saset obat nyamuk lotionnya lotion anti nyamuk dan juga pewangi cucian sobat nyisi Conan untuk pewangi cuciannya itu bebas ya untuk mereknya apa saja yang penting dia bisa yang jenisnya sama yaitu pewangi cucian cucian yang bisa direndam dan oke sekarang saya akan gunakan ya untuk ke obat yang yang apa racun yang kemarin saya sudah buat ya di video sebelumnya dan langsung saja saya akan aplikasikan ke padi ya akan saya semprotin kepada dan juga ada sedikit tanaman kacang panjang ya yang di atas dan itu kebetulan untuk buahnya karena belum saya obati ya jadi buahnya nggak bagus ya menggunakan sepuluh tutup botol ya kurang lebih oke satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh Oke sobat ini saya sudah menggunakan sepuluh ini ya tutup botolnya Oke sobat saya akan mengisi air dulu karena air sumber airnya agak jauh ya dari sini dari gubuk makanya di sini saya kamera saya tidak bawa ya di sini oke sobat sobat disikono untuk racunnya langsung saja saya akan sepraikan ya semprotkan ke tanaman padi dan lalu saya akan memulai dari petakan yang paling bawah sana sobat yang paling bawah oke nanti dilanjut di bawah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sobat disikono untuk proses penyemprotan tidak saya videokan semua ya karena akan memakan durasi dan juga untuk memori handphone saya tidak cukup ya maaf ya untuk di proses ini saya tidak bisa memvideokan semua oke nanti saya akan jelaskan di akhir video ya untuk bagaimana hasilnya ataupun proses racun ini bekerja ya racun yang saya sudah bikin di video sebelumnya oke terima kasih nanti dilanjut lagi ya di akhir video jangan lupa untuk yang baru bergabung silahkan tekan like subscribe ya supaya tidak ketinggalan bila ada video-video menarik lainnya dari channel nyisikonan oke sobat nyisikonan proses penyemprotan sudah selesai untuk obatnya dan ini saya habiskan menyemprotnya pulak balik jadi tidak satu kali jadi pertama satu kali terus semua berurutan terus nanti dibalik lagi ya dibalikan lagi diulangi lagi seperti di awal karena untuk memaksimalkan penyemprotan dan untuk kapasitas tangki ini ini adalah 14 liter sobat nyisikonan 14 liter ya untuk kapasitas tangkinya seperti ini seperti ini merknya begini ini 14 liter dan tadi ketika pas proses penyemprotan untuk hama-hama seperti kalau disini namanya kungkang ya terus yang kupu-kupu putih itu langsung pada kalau kungkang itu dia pergi ya kalau kupu-kupu langsung mati ya langsung jatuh ke tanah dan kalau untuk kungkang kabur tidak kembali lagi dan saya rasa untuk obat atau racun yang saya racik itu kemarin itu cukup ini ya lumayan lumayan untuk khasiatnya walaupun untuk aromanya ya disini untuk aromanya tidak terlalu menyengat ya karena saya menggunakan pewangi cucian yang menyengat itu adalah pewanginya ya sobat nisi konon bukan dari obat nyamuknya tapi kalau setelah menempel di daun daun padi itu dia kalau kita saya tadi mencoba menciumnya ya di yang yang sudah saya semprot untuk daun padinya itu pas di daun padinya itu bau ya bau obat nyamuknya terasa tapi kalau dari kejauhan tidak terasa sobat nisi konon tapi kalau kalau kita dekatkan ya ke hidung untuk daunnya itu udah lumayan ya menyengat dan satu lagi untuk ulat daun ya ulat daun bisa langsung mati ya bertahap tidak instan karena ini kan obatnya racunnya racun buatan sendiri bukan racun kimia ya yang racun maksudnya yang beli di toko dan terima kasih semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat yang khususnya untuk petani seperti saya yang masih pemula di bidang pertanian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya yang belum subscribe silahkan subscribe yang suka dengan video ini silahkan tekan like dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa